Intro Shalom dan sahabat sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masuk ke pelajaran ke 6 dengan judul pelayanan Petrus Dari lokasi gereja Advent Penelit saya akan bacakan sahabatnya yang tertulis dalam kisah 10 ayat 34 sampai 35 Dikatakan demikian Lalu mulailah Petrus berbicara katanya Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia Yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya Ayat ini pengindikasikan bahwa Allah tidak membedakan orang Dan pekawaran tersebut telah disampaikan kepada Petrus Dan Petrus menyampaikannya kepada orang Kenapa sampai Petrus? Ketika sahabatnya disampaikan Petrus lah yang tinggal di Judea Sementara Paulus sudah berangkat ke Tarsus Dan disini juga lah Petrus bagaimana menyembuhkan Menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita atau Dorcas Yang kemudian disusul dengan kisah pertobatan Korinus dalam Kisah Rasul Pasal 10 Kenapa? Karena pertobatan orang-orang bukan Yahudi adalah masalah yang paling kontroversial pada saat itu Dimana masih banyak orang Yahudi beranggapan bahwa hanya orang Yahudi saja yang mendapatkan kebenaran Namun melihat situasi sejak Pentecostal Dimana banyak orang Yahudi atau orang Yahudi dan juga Yahudi Hellenism Yang bertobat Maka pekabaran tersebut bergerak sampai ke ujung bumi Kita mulai pada perjalanan hari minggu Kata Lida dan Yope merupakan kata pertama Yang merupakan dimana Paulus melayani Dimana dikatakan Petrus sedang mengunjungi komunis krisen melalui daya pantai Judea Dan akhirnya dia ditiba disana Dimana ia menyembuhkan seorang yang bernama Eneas di Lida Kenapa bisa disembuhkan? Karena itu merupakan bagian dari rencana Tuhan sendiri bagi murid-muridnya Apa yang Yesus pernah lakukan dilakukan oleh Petrus Dan setelah itu dia pun membangkitkan seorang yang bernama Dorkas Dimana? Di Yope Ada apa disana rupanya? Dorkas seorang yang penuh kasih Seorang yang sangat penuh dengan dio pelayanan Seorang yang mengabdikan dirinya bagi pekerjaan Tuhan dalam konteks menolong orang-orang miskin Meninggal dan mengikuti contoh Yesus yang membangkitkan Lazarus Maka Dorkas pun dibangkitkan Nah ketika Pak Rasul membuat banyak mujizat disana Maka pelajaran sekolah sahabat mengatakan bahwa inilah Buah dari Pentakosa tersebut Yang menghasilkan banyak pertobatan Petrus bukan hanya bangkitan Tabita katanya Tapi juga mujizat itu juga menghasilkan banyak pertobatan di Yope Kenapa? Karena Yope merupakan tempat di banyak-banyak orang Kris sana Bertinggal dan satu lagi dikatakan Apa yang membuat itu penyerahan sepuluhnya dari Petrus Hingga akhirnya ketika di Yope Petrus tinggal bersama Simon si penyama kulit Lalu mereka tinggal disana ada seorang dari Kaisaria Yang kira-kira 40 mil jauhnya Meminta agar Petrus datang ke pergiruan rumah yang bernama Cornelius Dan kalau sudah baca sekolah sahabat Maka dikatakan Apa yang terjadi? Ketika Paulus Maaf Ketika Petrus Datang ke sana Makan dalam satu khayal Dari Allah Ia diminta Untuk memakan makanan yang haram Setelah-setelah aku perlu ketahui bahwa konteks kedua kisah ini luar biasa Hayal meminta Petrus datang ke Kaisaria Demikian juga hayal juga Yang pada waktu Petrus makan Digunakan Allah untuk memberikan satu keterangan yang luar biasa Apa yang terjadi? Ketika Petrus selapan dikatakan apa? Diberikan makanan-makanan yang haram Lalu Petrus Berpikir Apa maksudnya ini? Dan Sudah akan baca paragraf kedua hari selanjutnya yang dikatakan Kayal itu secara jelas dimaksudkan untuk mematakan penolakan Petrus terhadap orang bukan Yahudi Pandangan Petrus adalah bahwa jika ia memasuki rumah Cornelius dan berteman dengan dia Ia akan mencemarai diri sendiri Dan menjadi tidak pantas untuk ibadah di baik suci Atau datang menghadap hadirat Allah Orang Yahudi abad pertama dari Yahudi dan wilayah sekitarnya tidak bersosialisasi dengan orang bukan Yahudi yang tidak bersunat Nah inilah maksud Allah Artinya apa? Petrus berpikir bahwa tidak bisa masuk ke orang non-Yahudi Sehingga diberikan makanan hayal mengenai makanan yang haram dan halal Dan kalimat ini dikatakan apa yang telah dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia Intinya bukan kemakanan Tapi apa? Bahwa dihadapan Tuhan orang Yahudi atau orang non-Yahudi adalah sama Lalu masalah teologi pada saat itu mengarah kepada apa? Sunat Namun kita ingat Sunat adalah perjanjian dengan Abraham Tidak berhubungan dengan keselamatan Itu sebabnya pada paragraf kelima bagian hari selanjutnya dikatakan Karena sunat adalah tanda perjanjian dengan Abraham Maka orang bukan Yahudi Tidak berhubungan dengan sunat harus dipisahkan dan diperlakukan dengan rasa jijik Mereka tidak punya bagian apapun dalam berkat-berkat perjanjian Kecuali mereka menerima sunat dan menjadi Yahudi Konsep ini tentulah tidak sesuai dengan kematian Yesus yang bersifat universal Seperti yang dipahami orang-orang percaya mula-mula seiring jalannya waktu Ini yang harus dipertentangan Namun ingat apa dikatakan Ini tidak berlaku bagi apa? Bagi keselamatan Sehingga pada hari selasa dan rabu Kita melihat bagaimana orang-orang percaya atau Yahudi J.J. Hellenism Menyatakan bagaimana iman mereka yang luar biasa Bahkan pada awal pada kisah pasal 10 ayat 44 dikatakan Saat yang krisis dalam senara gerewa ala Ketika Injil diberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi Oleh seorang dari para rasul Berbeda dengan para Hellenis Maka orang-orang percaya asal lui dia Belumlah siap menerima orang-orang bukan Yahudi di dalam gereja Karena Yesus adalah Mesias Israel Dan mereka pikir bahwa Injil haknya diberikan hanya kepada orang Yahudi Baik dekat mana wapun jauh Sehingga yang terjadi adalah karunia bahasa diberikan kepada Korilius Dan sesuai rumahnya Ditambahkan suatu tanda yang jelas Yang dapat dilihat bahwa konsep seperti itu adalah apa? Salah Apa yang salah? Yang salah lah bahwa ala tidak pendang muka Dan bahwa dalam hal keselamatan baik Yahudi maupun bukan Yahudi Berdiri dari sepijakan yang sama dihadapannya Dengan kata lain seperti hari pentah kosa Maka pelajaran hari selasa mengatakan bahwa Allah bisa berbicara, bekerja melalui hal-hal yang luar biasa Kenapa? Ellen White dalam The Act of Apostles 836 mengatakan Waktunya telah tiba untuk suatu tahap pekerjaan yang sepenuhnya baru dimasuki oleh gereja Kristus Pintu yang ditutup oleh banyak petobat Yahudi bagi orang-orang yang bukan Yahudi sekarang Telah terbuka lebar dan orang-orang yang bukan Yahudi harus menerima Injil Harus dianggap sama dengan murid-murid yang salah Yahudi Tanpa perlunya melakukan upacara surat yang sebenarnya ditekankan Sehingga hari dimulailah gereja pertama di Antioquia Kalau sejarah baca kisah pasal 11 Maka ketika termotivasi oleh Pertuan Koronius Lukas sejenak mengintroduksi cara tentang perlianan Petrus Dan Lukas memperhatikan perhatian besar kepada kota besar di Antioquia, di Syria Di mana banyak para pengungsi mulai beritakan Injil kepada sesama Yahudi dan kepada Yahudi Hellenisman Kuncinya apa? Ketika diberitakan Injil di sana, maka gereja pertama berdiri di mana? Di Antioquia, dan Yerushalem memutuskan untuk memutus Barnabas supaya melilai situasinya Dan pada saat itu, ketika Barnabas melihat Maka selama setahun, dan ia dan Paulus bekerja dalam himpunan besar Banyak orang yang bukan Yahudi mendengar Injil Sehingga pekabaran tersebut tersiar Dan Lukas penulis nampaknya menetujui bahwa apa? Orang Kristen artinya seorang penganut apa? Kristus. Di sana asal mulanya, kalimat Kristen muncul dengan arti pengikut Kristus Walaupun setelah pada waktu kembali di Judea Maka Raja Herodes mengeksekusi Yaakobus, saudara Yohanes, dan anak Jebedius Dan ia pun ingin melakukan hal yang sama kepada Petrus Namun apa terjadi? Ketika eksekusi Yaakobus itu efektif buat menakun-nakuti orang Namun Petrus yang dipenjara, Petrus yang ditahan, Petrus yang akan dieksekusi juga Diselamatkan oleh Tuhan Dengan perantaran apa, saudara? Masih ingat di penjara? Gempa, ada kinat dan goyang pada saat itu Dan tentara Tentara di sana pun apa? Terkejut! Bahkan seorang tentara mengatakan Apa yang membuat saya sekolah selamat? Petrus katakan apa? Percayalah kepada siapa? Kepada Tuhan, engkau, dan seisi rumahmu Artinya apa? Ketika Petrus lewat, lepas Kekrisian semakin bekerja Demikian juga Allah bekerja bagi kita Bila bekerja berdoa Pekerjaan Allah akan maju dan musuhnya tidak akan berhasil Walaupun apa yang dibuat Tuhan berkati kita, kita sama-sama turut kepala dan berdoa Bapak di sorgah, terima kasih Tuhan karena kami telah melihat bagaimana pelayanan Petrus Hingga maut hampir mengambilnya Namun tetap percaya Kami percaya Tuhan akan berguna bagi kami yang ada di tempat ini Para pirisadi, para pendekat berada, dan juga para sahabat kami di tempat ini Berkati kami Tuhan, terpuji nama Tuhan, dalam besi yang berdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya